Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Isuf Panggo Senang sekali pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya dapat berbagi kebenaran firman Tuhan bersama kita semua Di dalam sebuah tema yaitu menikmati kebaikan Tuhan Sekali lagi menikmati kebaikan Tuhan Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Bapak Ibu bisa melihat bacaan Alkitab kita untuk tema kita ini Yaitu di dalam Masmur pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 Masmur pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Saya rindu melihat Nats atau ayat penghubungi kita Di dalam Masmur pasal 34 ayat yang ke-13 Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Masmur 34 ayat yang ke-13 Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua Siapakah yang menyukai hidup Yang menginginkan umur panjang Untuk menikmati yang baik Siapakah orang yang menyukai hidup Yang menginginkan Mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Sekali lagi saya bacakan bagi kita Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang untuk menikmati hidup Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kali Sesungguhnya Tuhan mempunyai rancangan yang baik Untuk manusia nikmati Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan Itulah yang sudah Tuhan rancangkan Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama kali Manusia pertama kali di dunia Saya bacakan di dalam Yeremia pasal 29 Bapak ibu saudara ayat yang ke-11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Dari ayat firman Tuhan ini kita melihat Bahwa segala sesuatu yang baik itu Datang daripada Tuhan Dan Tuhan merancangkan sesuatu yang baik Memberikan masa depan yang penuh harapan Rancangan yang penuh damai sejahtera Itu yang sudah ala desain Dari awal Bapak ibu saudara Ketika Adam dan Hawa dijadikan di dunia Nah Bapak ibu lihat Bahwa alam merancangkan segala sesuatu yang baik Bagi hidup kita Dan ketahuilah Setiap hal yang baik yang hari ini kita nikmati Itu semua datang daripada Tuhan Sedangkan iblis selalu saja mempunyai rancangan-rancangan yang buruk Atau rancangan-rancangan yang jahat bagi kehidupan manusia Karena apa di dalam Yohanes 10 ayat 10a berkata Bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Itulah pekerjaan iblis Dia hanya untuk mau mencuri, menghancurkan Melakukan sesuatu kejahatan Itulah yang dilakukan oleh iblis Sedangkan ala mempunyai rancangan damai sejahtera Di dalam setiap kehidupan manusia Karena itu Bapak ibu saudara Adakah kita hari ini Kita bertanya kepada diri kita masing-masing Maukah kita mengalami hal-hal yang tidak baik Maukah kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita Tentu tidak Bapak ibu saudara Tentu tidak ada seorang pun yang mau mengalami hal-hal yang buruk Nah karena itu Bapak ibu saudara Kalau anda mau menikmati hal-hal yang baik Semua itu cuma bisa kita dapat ketika kita hidup sungguh dengan Tuhan Kalau anda ingin mendapatkan hal-hal buruk Tinggal engkau membangun hubungan saja dengan iblis Maka pasti hal-hal yang buruk Hal-hal yang jahat akan engkau alami dalam hidupmu Tetapi ketika engkau mau menikmati hal-hal yang baik di dalam hidupmu Maka peketahuilah Bangunlah hubungan persekutuanmu yang erat dengan Tuhan Nah Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu kisar Raja Daud Di dalam perjalanan hidupnya Daud ini mengalami banyak masalah dan penderitaan Bapak ibu saudara Selain dari masa mudanya Dari seluruh saudaranya Daud lah yang menjadi gembala Kambing domba yang ada Kemudian dia juga mengalami sebuah perjalanan menghadapi Goliat Bahkan ketika dia akan menjadi Raja Bapak ibu saudara tidak gampang Dia dikejar-kejar oleh Saul Di dalam hidupnya Sepertinya Daud diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan penderitaan Bahkan yang lebih mengerikan bahwa Raja Daud harus berpura-pura gila Karena tekanan hidup yang dia alami Bapak ibu saudara Nah membagi pengalaman pribadinya Yang luar biasa bersama dengan Tuhan Ada banyak masalah Ada banyak penderitaan yang Daud alami Daud memberikan rahasia bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan Sekalipun kita mungkin banyak mengalami masalah dan penderitaan Seperti yang dialami oleh Daud Nah Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan kita Kita bisa tetap merasakan dan menikmati dan bahkan mengalami kebaikan Tuhan Raja Daud membagi beberapa hal Yang pertama Yang pertama Bapak ibu saudara di dalam Masmur pasal 34 ayat yang ke-14 Bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan Yaitu firman Tuhan berkata Masmur 34 ayat ke-14 Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Bibimu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Supaya Anda bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidupmu Maka Raja Daud berkata bahwa Jaga lidah kita, mulut kita dari yang jahat Dan ucapan-ucapan kita, bibir kita dari ucapan-ucapan menipu Hidup jangan penuh dengan tipu muslihat Hidup jangan dengan penuh kemunafikan Hidup itu apa adanya saja Dan gunakan perkataan kita, lidah kita, ucapan kita itu adalah Bukan kata-kata yang menipu Bapak ibu saudara Mari kita berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan Apa yang keluar dari mulut kita itu Bapak ibu saudara Kita berhati-hati Karena di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya Perhatikan, ingat ada kuasa di dalam setiap perkataan atau ucapan kita Oleh sebab itu, perkataan yang selalu Mulut kita yang selalu memperkatakan hal-hal positif Yang saya maksudkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan Anda ucapkan, Anda perkatakan kebenaran firman Tuhan Maka semua yang baik akan terjadi di dalam hidup kita Bapak ibu saudara Hidup memperkatakan firman Tuhan Hentikan kebiasaan ketika menghadapi tantangan Anda Benar-benar mati Besus tinggal mati Jangan pernah engkau memperkatakan hal-hal negatif seperti itu Tapi tetaplah memperkatakan firman Tuhan dalam pengharapan Di dalam ketika menghadapi tantangan pergumulan Memperkatakan firman Tuhan Bahwa saya dapat menyelesaikan segala perkara ini bersama dengan Tuhan Melangkah bersama dengan Tuhan Seketika menghadapi pergumulan, tantangan hidup, kesulitan hidup Percayalah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik Akan menuntun kita Kepadang yang berumput hijau, kepada air tenang Perkatakan, ucapkan firman Tuhan Bukan engkau memperkatakan hal-hal yang negatif Jadi yang pertama bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita Maka yang pertama Jagalah lidah dan mulut kita Dalam memperkatakan Perkatakanlah sesuatu yang positif Sesuatu yang baik Karena dalam Amsal 18 ayat 21 berkata Hidup dan mati dikuasai oleh lidah Bapak ibu saudara Nah Siapa suka mengemakannya Akan memakan buahnya Yang kedua Bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan Raja Daud dalam pengalamannya Ketika menghadapi banyak masalah dan penderitaan Dan yang kedua supaya dia bisa menikmati kebaikan Tuhan Yaitu di dalam Masmur pasal 34 ayat yang ke-15a Masmur 34 ayat 15a berkata Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Jadi selain kita menjaga mulut kita Ucapan perkataan kita jangan perkataan tipu muslihat Dolak dalik Bapak ibu saudara Yang kedua Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan Selama kita hidup di dalam ketidak taatan Kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan Jadi jika selama ini kita telah menyimpang dari jalan Tuhan Menyimpang dari firman Tuhan Jangan tunda waktu untuk segera bertobat Bapak ibu saudara Jadi bagian kedua ini mau menjelaskan kepada kita Supaya kita sebagai anak Tuhan menjauhi yang jahat Dan lakukan yang baik Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan Kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam ketidak taatan Kita tidak setia kepada Tuhan Maka bertobatlah saat ini Kita setia, kita taat kepada Tuhan Maka engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu Dan yang terakhir Bapak ibu saudara Bagaimana Raja Daud bisa menikmati kebaikan Tuhan Sekalipun ada banyak masalah Ada banyak pergumulan Yaitu apa Bapak ibu saudara Yang ketiga adalah di dalam Masmur 34 Ayat yang kelima belas B Masmur 34 ayat lima belas B Raja Daud berkata Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya Perhatikan Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya Jangan menyimpan Bapak ibu saudara Jangan menyimpan kepahitan di hati Dendam atau sakit hati Bapak ibu saudara Orang yang mungkin anda dendam Anda jengkel dia senang-senang Anda sendiri menderita sakit Bapak ibu saudara Karena anda simpan kepahitan dan dendam Tidak usah Bapak ibu saudara Kalau ada orang yang membenci engkau Ada orang mengina Menjelekan engkau Tidak usah engkau curhat-curhat Bapak ibu saudara Apalagi sekarang ada media sosial Jangan kau curhat di Facebook Berdoa lah kepada Tuhan Mudah-mudahan Dan juga jangan kau berdoa di Facebook Kecuali mungkin Surga mempunyai akun Facebook Bapak ibu saudara Jangan anda tulis di Facebook Curahan hatimu Dan yang paling mengerikan beberapa hari ini Ada live bunuh diri di Facebook Apa yang mau dicari? Media sosial ini dipakai untuk hal-hal yang baik Ya Bapak ibu saudara Saya berusaha dan berupaya terus Supaya di dalam akun Facebook saya Saya menaikkan hal-hal yang baik Selain renungan firman Tuhan Ya mungkin ada kutipan-kutipan Kalimat yang membangun Gunakan media sosial secara bijak Bapak ibu saudara Mengerikan Bapak ibu saudara Putus cinta Ditinggal oleh istri yang sudah menikah 13 tahun Buat live bunuh diri Mengerikan sekali Bapak ibu saudara Sebagai seorang laki-laki yang dewasa Dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana kehidupan rohani seseorang Orang tersebut yang melakukan bunuh diri Sangat mengerikan Bapak ibu saudara Gunakanlah media sosial secara bijak Untuk engkau mewartakan kabar baik Untuk engkau menyatakan shalom Allah Bagi dunia ini Karena itu gunakanlah akun Facebook anda sebaik mungkin Bapak ibu saudara Dan karena itu sebagai anak Tuhan Kita supaya bisa memperoleh kebaikan Tuhan Yang ketiga Yaitu jangan pernah menyimpan kepahitan, dendam dan juga sakit hati Berilah pengampunan kepada semua orang Sebab jika kita tidak mengampuni orang lain Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita Bukankah di dalam Matthew 6 ayat 15 berkata demikian Di dalam redaksi doa Bapak kami Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain Karena itu Bapak ibu saudara Menaati firman Tuhan adalah rahasia Untuk mengalami dan menikmati semua yang baik daripada Tuhan Jadi rahasia untuk menikmati kebaikan Tuhan apa Bapak ibu saudara Yaitu dengan menaati firman Tuhan Engkau akan menikmati hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu Raja Daud memberikan tiga tips sederhana Bapak ibu saudara Bagaimana engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan Di tengah masalah dan peneritaan yang mungkin hari ini Banyak engkau alami di dalam kehidupanmu Yaitu yang pertama Jaga ucapanmu Jaga lisanmu Jaga perkataanmu Yang kedua Yaitu Raja Daud mau berbagi dengan mengatakan bahwa Sebagai anak Tuhan Yaitu kita menjauhkan diri kita dari hal yang jahat Dan berupaya melakukan yang baik Dan yang ketiga Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Tidak usah simpan kepahitan Tetap saja suka cita Ketika ada tantangan pergumulan Ada orang yang mungkin buat kesalahan kepada kita Ampuni saja Doakan dia Bapak ibu saudara Ada orang mungkin menjelekan kita di belakang Di belakang kita Doakan saja dia Bapak ibu saudara Alkitab mengajakkan carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Maka percaya Bapak ibu saudara Mungkin ada banyak masalah Ada banyak penderitaan Namun perhatikan Engkau akan melihat Kebaikan Tuhan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu Sehingga orang-orang yang mungkin Membenci engkau Memusuhi engkau Mereka akan terjengang Bingung sendiri Karena Tuhan melakukan Sesuatu yang baik Di dalam kehidupanmu Kiranya hari Anda Menyerangkan Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Apapun yang hari ini Yang Anda kerjakan Seturut dengan kendak Tuhan Saya doakan dijadikan berhasil Haleluya Haleluya Terima kasih telah menonton!